Hai, saya Nazir. Saya Olive. Selamat datang di Info Biu. Selamat datang di Info Biu. Selamat datang di Hospitality, ada Bellman, ada Housekeeping, dan ada FNB Attendant. Gitu. Kekepatannya itu pastinya di salah satu rumah sakit di Kuwait, ada di Royal Hayat, dan juga ada di Nash. Ini. Kalau untuk pendaftaran itu teman-teman bisa registrasi di Jobs Hub. Kita punya portal gitu. Namanya Jobs Hub. Teman-teman nanti bisa apply sesuai dengan minat dari teman-teman dan pendidikan yang sesuai. Iya dari Jobs Hub sih. Ada juga sih dari platform lain tempat pencarian kerja, tapi kita utamain buat teman-teman dari Jobs Hub. Iya. Ada juga walk-in interview. Oh iya. Kita udah bisa walk-in interview, bisa langsung datang ke Binawan. Alamatnya ada di sini. Gue bikin susah nih. Nah udah. Tesnya itu ada English Assessment gitu ya. Jadi nanti ada kayak return gitu. Terus ada juga interview dalam masa Inggris. Itu sih. Itu doang sih yang penting supaya tahu. Iya betul. Ada. Bukerah. Harga. Ada. Ada biaya. Kalau untuk biayanya itu untuk ke Kuwait. 9 juta ya? Iya. 9 juta. Dan 9 juta itu dikeluarin buat teman-teman setelah teman-teman sudah diterima ke lowongan ya gitu ya. Maksudnya di Raya Layat kah? Atau dimanakah gitu ya. Terus juga untuk biayanya itu pure buat pembiayaan dokumen ya Mbak. Prosesnya Mbak. Proses kalian ikut program ini. Iya sip. Jadi gak ada uangnya buat kita. Itu semua buat proses. Buat kalian. Buat kalian. Kurang lebih kalau dari di abis selesai assessment ya. Sebenernya kadang tergantung sama ini sih. Sama dokumen yang kadang kan suka perawat tuh suka lama ngumpulin dokumennya gitu. Tapi paling ini 3-4 bulan ya. Setelah dinyatakan lulus. Job offernya udah ada. Itu waktunya 3-4 bulan. 4 bulan. Iya. Kalau potongan udah pasti gak ada. Nice. Gitu. Karena semuanya udah selesai di sini. Waktu kalian daftar tuh udah biayanya udah semua. Jadi gak ada potongan. Terus. Kalau untuk gaji sih beragam. Ya tergantung pengalaman sama nanti hasil interview. Tapi yang pasti itu gaji itu dari 9 juta. Itu sampai 20 juta. Itu di masing-masing apa namanya. Masing-masing inilah posisi. Registrasi nurse. Asisten nurse. Caregiver. Terus PCO. Nah itu dimulai dari 9-20 juta. Itu udah bersih tuh kak. Bersih. Yang tadi Mbak Olive bilang. Kita gak ada potong lagi. Itu udah nanti kamu dapet tempat tinggal. Transport. Paling cuman makan aja ya. Ayo. Makan. Makan. Sendir. Gak apa-apa sih. Sebenernya kalau misalnya. Biasanya itu salah satu ketakutannya. Ikut assessment. Supaya tahu. Levelnya dimana. Kalau misalnya memang kurang. Nanti. Kita tuh ada punya training gitu ya. Betul. Misalnya kamu levelnya di B gitu. Misalnya. Ya. Butuh berapa bulan gitu. Iya. Untuk ikut. Apa. Training gitu. Betul. Jadi gak apa-apa. Mau basicnya mau apapun. Ikut aja dulu. Betul. Gampang. Nanti ada trainingnya. Iya. Yang penting niat sih. Kalau kalian udah niat. Kalian mau daftar di kita. Nanti kita bantu ya. Untuk trainingnya. Pasti. Apapun. Apa ya. Apapun ininya lah. Masalah kalian. Pasti dibantu sama. Kita. Dan IHTC. Dadah. Terima kasih teman-teman. Sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa daftar. Siapa yang nonton video ini. Siapa yang like. Kalau anda perawat tidak daftar. Wah. Kacau. Namun. Oke. He 부분. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!